. Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, mengalami 11 kali gempa letusan disertai gemuruh pada Senin, 4 Maret 2024 pukul 6 Wita hingga pukul 12 Wita. Gempa letusan ini memiliki amplitudo 14,7-38 mm dan durasi 30,1-1-5 detik. PGA Ilelewotolok juga mencatat terjadi 104 kali gempa embusan dengan amplitudo 1,6-27-5 mm, durasi 21,1-0-7 detik, 16 kali tremor non-harmonik amplitudo 2,28-3 mm, durasi 84,3-3-4 detik, dan 1 tektonik lokal dengan amplitudo 11, 3 mm, SP-3, 4 detik, durasi 39 detik. Cuaca cerah, berawan, dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah Tenggara. Suhu udara 26-29 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan visual gunung jelas hingga kabut 0, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih, dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 100-500 meter di atas puncak kawah. Petugas pos pemantau gunung Ilelewotolok, Shawaluddin mengimbau masyarakat sekitar mengenakan alat pelindung untuk menghindari gangguan pernafasan maupun gangguan kesehatan iainya yang disebabkan oleh abu vulkanik. Dia juga mengimbau agar tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km. Kemudian, warga desa Lamawolo, Lama Tokan, dan Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran atau longsoran lava dan awan panas dari bagian timur puncak. Sementara warga desa Jontona dan Todanara diimbau agar tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam wilayah sektoral selatan dan tenggara sejauh 3 km dari pusat aktivitas gunung Ilelewotol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!